Nah kita pengen pencerahan dari Abang bagaimana ini eskalasi dan konstelasi aktual kekinian maupun secara historis peta kekuatan politik intra pemerintahan dalam pengertian luas baik di dalam internal MPR maupun DPR tentang wacana Jogpro dan masa depan politik umat. Saya kira ini relevan untuk ditanyakan kepada Abang terkait dengan pengalaman Abang selama masuk menjadi bagian dari pemerintahan rejim SBA dulu. Dan kira-kira seperti apa ini harapan Abang terkait dengan dukungan umat terhadap keberadaan seluruh kekuatan politik intra yang direpresentasikan oleh parpol ini, partai politik. Silahkan Bang bisa diberikan pencerahannya. Semoga dua pertanyaan saya tadi sudah bisa dicatat poin terusnya. Silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berdialog, berselaturahmi pikiran, berselaturahmi informasi. Di tengah-tengah kondisi kita pada hari ini yang serba dalam kesulitan baik negara, bangsa, maupun umat sama-sama mengalami kesulitan yang luar biasa pada akhir-akhir ini. Dan dalam suasana pandemi juga yang kita tidak pernah tahu dan tidak hanya kita, negara pun tidak berani mengambil langkah dan membuat pernyataan akan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Ada usaha-usaha yang dilakukan, tapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan usaha-usaha itu bukan dalam konteks mengatasi pandemi. Tapi pandemi dijadikan legitimasi, dijadikan alat yang saya kira dalam rangka untuk kepentingan bisnis dan kepentingan kekuasaan itu sendiri. Sehingga kalau pandemi ini muncul di awal tahun 2020, sikap politik dari rezim itu tidak serius dan sampai saat ini kan tidak pernah mengambil tindakan-tindakan serius. Sehingga wajar kalau di Indonesia ini tidak pernah ada titik dan tidak pernah akan ada sampai ke suatu titik dalam menyelesaikan persoalan pandemi, bahkan meningkat terus. Bahkan sekarang ini di Jakarta pun luar biasa. Bahkan kita masuk ke dalam wilayah daerah-daerah tentu zoom jam malam, kayak perang aja kan. Jam 9 tidak boleh ada aktivitas lagi. Digebah, lewat daya jam 9 juga digebah seperti itu. Jadi banyak itu persoalan-persoalan kita seperti itu. Nah persoalan-persoalan kita seperti ini, apa yang kita alami hari ini dan lain sebagainya, ini kan output dari keputusan-keputusan politik semua. Apa yang kita alami kan keputusan politik, ini bukan keputusan majelis taklim atau keputusan ormas. Ini keputusan politik. Yang suka atau tidak suka, baik orang yang suka politik maupun orang antipolitik, baik orang yang suka partai maupun orang yang antipartai, dia menimpah, mengalami itu sendiri. Nah tapi pagi hari ini kita masih bersemangat untuk membicarakan kebangsaan, kenegaraan dan politik keumbatan ini. Tandanya kita masih hidup. Tapi bersyukur saya pada hari ini kita bapak berserta rahmi, ada saudara saya masih mengetahui apakah di Jakarta, beliau ini apakah di Medan, Dr. Mas Risi Tanggang, sudah lama betul kami tidak bersuah. Sekali-kali perlu ngopi darat kayaknya. Ya, karena susah di Jakarta, kopi daratnya susah. Beliau sudah lama tidak bersatu rahmi ke tempat saya juga. Mungkin di Medan ya, saya tidak tahu apa di Medan. Juga ada Ustadz Zulfi Zuku, beliau ini kan di samping aktivis dakwa dan tokoh lewan dakwa Islam Indonesia. Beliau kan juga aktivis partai Bulan Bintang. Tadi saya lihat ada di dalam, apa namanya, di dalam undangan itu ada kawan kita juga, Mardhani Alisera, kata kalau sudah hadir atau belum ya. Insya Allah segera hadir Pak. Siapa lagi dari partai? Sebenarnya kalau bicara masalah politik keumatan, ya diundang semua. Partai-partai itu. Kita coba melihat apa persoalan yang dihadapi mereka dan bagaimana mereka itu. Saya paling tiga yang ada, ya lima partai yang ada. Yang ada di parlimen terus ditambah dengan partai-partai yang baru mau ada seperti itu. Ada Mas Umi, misalnya, seperti itu. Terus ada PBB, PBB termasuk enam itu ya. Terus ada partainya besutannya Ustadz Mas Ristanggang, PDRI. Ada glora, ya kan, berglora terus ya kan. Partai umat? Ada partai umat seperti itu. Gak apa-apa menurut saya. Memang salah satu doanya Rasulullah itu yang belum dikabulkan, belum disampaikan untuk menyatukan. Menjadi satu. Gak apa-apa. Kita masih kurang kok. Terutama partai umat, partai Mas Umi, partai PDRI, partai apa namanya lagi, partai glora masih kurang kita. Pasukan tempur itu masih kurang, masih cukup banyak. Ya, masih cukup banyak yang perlu kita bangun bersama-sama, memperkuat bersama-sama seperti itu. Nah, kembali kepada tema sentral kita pada hari ini, yang dibuat adalah Jokpro, Jokowi Prabowo dan politik keumatan. Apa artinya Jokpro ini? Ya kan, tentu, ya kan, dimaksud dengan Jokpro oleh pembuat gagasan ini, Cak Selamat. Pembuat gagasannya Cak Selamat. Tentu akan berbeda apa yang dibuat oleh Kodari dengan Jokpro-nya. Tentu beda. 180 derajat bedanya pasti. Kalau Kodari, Jokpro-nya adalah bagaimana dalam mengusung Jokowi dan Prabowo. Tentunya mengusungnya melalui pemilu. Presiden tahun 2024, satu instrumennya. Atau mengusung Jokowi-Prabowo sebelum 2024. Kita nggak tahu ini. Apakah wapres dipersepsikan oleh Kodari, itu kan yang nampak itu kan 2024. Itu kan agenda depan. Agenda depannya, ruang mukanya. Kita juga nggak tahu, ruang belakangnya. Nggak, 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 kita tahu. Apakah juga Kodari menganggap bahwa Jokpro ini sebelum 2024. Apa yang dimaksud sebelum 2024 itu dianggap, ya kan, mungkin bahwa Ma'ruf Amin akan menyelesaikan tugasnya sebagai wapres. Apakah dengan kondisi kesehatan atau dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Maka, kekosongan jabatan wapres itu bisa diisi oleh Prabowo untuk mempercepat sebelum tahun 2024. Kan bisa juga asumsinya seperti itu. 2024. Jadi, apa yang dikemukakan oleh Kodari dan apa yang diinginkan oleh Selamat Sudianto, saya meyakini, saya yakin-yakinnya berbeda. Seperti itu, kan tidak menginginkan itu. Nah, oleh kenanya, maka apa yang harus kita respon? Apa yang harus kita lihat, baik dalam dataran norma, maupun dalam dataran politik realistis yang ada. Dalam dataran norma, konstitusi kita membatasi seperti itu. Kenapa membatasi ini? Karena sejak, apa namanya, sebelum amendement, sesungguhnya, sesungguhnya pasal tentang tujuh itu cukup jelas, cukup terang, tidak multitapsir. Tapi kan diselewengkan pasal tujuh itu sama rejim order baru. Yang pasal tujuh itu kan presiden memegang masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali setelah itu. Dapat dipilih kembali setelah itu. Kalau kita lihat risalah-risalah rapat, pasal-pasal tentang itu di naskah, adalah memang masanya pada waktu itu. Masa yang melekat pada term pertama itu. Maka memang dia dibatasi sesungguhnya. Memang dua kali, walaupun tidak se-explicit yang diukakan. Tapi semangat pembentuk undang-undang dasar pada waktu itu, baik perdebatannya pada waktu itu, kita bisa lacak itu sesungguhnya. Memang tidak dibayangkan oleh the parents' father kita, the parents' father kita itu, atau orang tua kita itu. Ada orang yang ingin berlama-lama berkuasa. Tidak ada dalam bayangan mereka. Tidak ada satupun dalam bayangan mereka itu. Mereka ingin berkuasa lama-lama. Maka oleh katanya tidak dicantumkan teks norma itu. Yang sebagaimana norma yang ada sekarang ini. Nah kan tetapi kan politik penafsirannya pada waktu itu, boleh. Setelah itu ini masuk, setelah itu setelah dia itu. Jadi kalau dia periode-nya dua kali, ya setelah periode kedua, boleh periode ketiga, boleh periode keempat, boleh periode kelima, sampai periode keenam, zamannya Pak Arto 30 tahun, 32 tahun lebih seperti itu. Nah, tuntutan reformasi melihat bahwa semakin lama kekuasaan itu, semakin lama kekuasaan, maka semakin cenderung, untuk melenceng dari cita-cita awalnya itu juga menjadi sebuah kenyataan. Seperti itu. Kalau kita lihat di kerajaan-kerajaan kita juga seperti itu kan. Semakin lama, semakin lama, semakin lama, lebih cenderung ke otoriterian seperti itu. Lebih cenderung pada apa yang dikemukakan oleh Lek Rektan seperti itu. Korup dia seperti itu. Nah, oleh karenanya tuntutan reformasi itu, kalau kita mau cara itu, itulah sebenarnya tuntutan yang pertama. Perubahan undang-undang dasar itu tidak ada yang lain. Kalau kita lihat risalah perubahan undang dasar, tidak ada lain perubahan itu. Lihat saja itu perubahan ini tentang masa jabatan ini, amendemen pertama yang dilakukan itu adalah membatasi. Membatasi adalah masa jabatan presiden. Karena masa suatu tidak terbatas. Nah, oleh karenanya pasal tujuh dalam perubahan itu menyebutkan secara jelas teks norma itu disebutkan adalah masa jabatannya hanya boleh dua kali. kemarin kan sudah dicoba juga digugat oleh Haritanu, Perindu. Bahwa yang dibatasi itu adalah masa jabatan presiden dua kali. Tapi kalau WAPRES, enggak. Maka dicoba. Karena pada waktu itu ada dukungan, 2019 dukungan kepada Yusuf Kala untuk mencalon menjadi presiden. Dicoba itu digugat juga. Yang dibatasi itu yang presiden dan WAPRES. Tapi kalau WAPRES mau naik menjadi presiden, enggak dibatasi. Tapi kan Mahkamah Konstitusi menolak juga gugatan judicial review yang dilakukan pada waktu itu. Nah, artinya secara norma cukup jelas dan tegas. Kalau kita lihat di risalah-risalah, tidak ada taksir lain. Tidak ada taksir. Baik risalah tahun 45-an maupun risalah tahun 98, 99, 2000, 2000 ya. Perubahan 99 itu, perubahan pertama, enggak ada yang menyatakan presiden itu boleh melebihi. Dan itu adalah kesepakatan yang telah kita tuangkan dalam berbangsa dan bernegara ini. Kalau dia persepakatan, sudah menjadi hukum dan kaida yang harus ditaati. Bolehkah kaida itu dirubahkan? Boleh ada dalilnya juga seperti itu. Boleh dirubah. Tapi itu berarti bagaimana keinginan dari rakyat secara keseluruhan. Rakyat secara keseluruhan, ya walaupun kita meragukan atau tidak meragukan, paling tidak ada indikatornya. Apa yang dilakukan survei, ya kan, SMRC, ya kan, ternyata mayoritas lebih 50% lebih itu tidak ingin, ya kan, tidak ingin masa kebatan presiden itu bisa lebih dari dua kali. Walaupun kita tidak tahu, ya kan, karena angka yang ingin itu besar. Angka yang ingin itu besar itu. Sebab kalau langsung diingin mengatakan 50% lebih, 60% lebih yang ingin berubahan, pastilah dianggap ini survei SMRC, ini Seipul Mujani Rissyad, ini pesanan. Nah mungkin ini dalam perjuangan, perjuangan untuk melegitimasi, kan 40% lebih itu yang ingin bahwa masa jabatan presiden, kan 40% mencapai 51% kan hanya tinggal beberapa persen lagi, kan tahap kedua itu. Itu istilahnya swingan pertama, udah 40% itu luar biasa itu. Swing kedua ya tinggal menambah sedikit. Artinya, survei yang dikemukakan, kita tidak tahu basis data survei itu, bahwa penggiringan itu sudah mulai berjalan. Dan tema-tema perubahan ini dengan apa yang dilakukan oleh Kodori, apakah hanya tema yang dikemukakan itu menurut saya gagal paham dalam mendiagnose persoalan. Persoalan ini seolah-olah, ini persoalan ini seolah-olah, kalau tidak ketemu, tidak bersatu Jokowi dan Prabowo, Indonesia ini akan hancur. Seperti itu. Indonesia ini akan porak-poranda. Indonesia ini akan keterbelahan. Pertanyaannya kan sekarang sudah menyatu. Pak Prabowo sudah menyatu. Pak Prabowo sudah menjadi benhan. Bisa juga Jok Pro ini adalah sebelum 2024. Tapi, apakah realitas asumsi itu dijawab dengan realitas? Ternyata kan tidak. Tidak dijawab dengan realitas yang ada. Keterbelahan ini kan mulai ada. Nah, keterbelahan ini saya lihat bukan keterbelahan antara figur dan personal. Keterbelahan orang yang tidak mau dan orang yang mau dengan situasi ini. Jadi bukan karena figurnya Prabowo dan Jokowi. Sebagian masyarakat mau dengan kondisi ini dipimpin oleh Jokowi, sebagian lagi tidak mau. Dan itu sudah terbukti secara faktual hasil filipres kemarin. Hasil filipres kemarin itu menunjukkan. Orang yang memilih Prabowo terlepas setelah itu Prabowo bermanufar lagi. Artinya orang tidak mau Jokowi lagi. Itu logika pendek itu. Orang memilih Prabowo itu, orang yang sudah tidak mau, orang ingin menghentikan Jokowi sudah cukup. Enough. Seperti itu. Bisa lebih lagi. Dan kalau kita lihat, sesungguhnya angka. Kita ambil angka KPU juga jauh lebih besar juga. Nah, apakah angka jauh lebih besar sebelum pandemi? Yang kemarin 2019 sebelum pandemi. Sebelum krisis yang kita alami sekarang ini. Ya kan? Tidak ada peningkatan. Ada peningkatannya. Luar biasa. Pendukung-pendukung Jokowi itu sudah mulai marah. Mengkritisi. Menolak lagi dan lain sebagainya. Termasuk partai-partai politik yang ada di parlemen itu sendiri. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Dinda Ahmad Ruzianuddin tidak juga. Politik ini tidak linear dia. Politik itu tidak linear. Politik ini bagaikan spiral. Dia berputar-putar. Ya kan? Dia berputar-putar. Jadi politik itu dinamis sekali. Jadi jangan kita bayangkan politik hari ini, politik kemarin, politik hari ini dan esok itu akan sama. Enggak. Enggak akan mungkin sama. Dia melihat peluang-peluang. Politik itu kan melihat peluang-peluang. Hal-hal yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kalau kita lihat tadi secara normal jelas itu tidak ada. Maka, apakah persoalan sekarang ini dihadapi negara ini dalam keadaan baik-baik atau umat ini baik? Tidak. Negara ini di ujung jurang. Seperti itu. Hari ini, kita lihat indikatornya. Hari ini utang, utang negara. Itu 6.600 itu utang pemerintah. Ditambah dengan utang BUMN, hampir 11.000 lebih. Triliun itu 11.000 triliun itu, Cak. Bukan angka yang kecil. Kalau itu Cak beli balon, terbang semua orang Surabaya itu. Kalau beli cendol itu, Indonesia ini mungkin sudah ditelan oleh cendol semua itu. Nah, kenapa utang ini begitu besar? Ini juga persoalan politik. Persoalan politik, keputusan politik. Keputusan politik ini tidak bisa dijangkau oleh ormas-ormas Islam yang besar. Tidak bisa. Tidak bisa dijangkau. Ada tembok yang besar sekali. Apa kurang besarnya Muhammad Diyah? Apa kurang besarnya Anadatul Ulama? Persis dan lain sebagainya. Tidak bisa dijangkau. Karena itu adalah keputusan politik. Wilayahnya secara konstitusi harus diambil melalui mekanisme politik. Nah, mekanisme politik sebagaimana dikemukakan tadi sudah memutuskan seperti itu. Pertanggal nanti kita harus membayar utang. Ini kan sudah mulai jatuh tempo Agustus, September, Oktober kita harus sudah bayar utang. Bunga utang dengan kicilan pokoknya. Itu seribu berapa? Seribu, hampir seribu dua ratus seriun. Seribu dua ratus ya? Ya, belum besar sekali. Terdangkan potensi pendapatan kita seribu tujuh ratus atau seribu lapan ratus ya. Seberapa ratus? Artinya masih sisa enam ratus. Dari mana angka enam ratus lagi akan didapat itu? Seperti itu. Mau tidak mau kan utang. Pasti utang lagi. Mau gak mau pasti utang. Nah, utang ini kan ada dua persoalan. Atau utang yang bersifat bilateral. Ya kan, dari negara ke negara atau dari multi, dari badan-badan internasional. Atau utang yang kita buat karena kita menerbitkan sun, surat utang negara, SBN. Dan ini gak tahu siapa yang punya sun dan SBN ini. Kita mau menegosiasi dengan siapa. Itu yang menurut saya kata lo ketembang di Jalambi. Ya sudah gak apa-apa. Nanti kita negosiasi. Kita minta penundaan pembayaran. Kita minta pengurangan harkat. Ya kalau jelas. Ini kan masalahnya. Yang membeli ini tidak tahu. Kalau dia mau melepas saja. Dia memegang surat utang negara. Atau SBN itu surat berharga negara. Seperti itu. Dia lepas. Dia mau tarik uangnya. Wah ini bisa. Kita bisa jadi kayak Yunani. Gak bisa. Bisa menjadi kayak Yunani. Betul. Negara gagal. Betul. Seperti itu. Nah, dari mana kita untuk dipenuhi oleh kenanya? Maka kena tidak memungkinkan lagi. Negara-negara donor juga tidak lagi mau meminjamkan uang itu. Uang gak ada. Cina juga dalam kesulitan. Mau tidak mau. Kan. Menerbitkan surat. Dan gak ada lagi yang mau beli juga. Sebagian besar yang belinya itu adalah Bank Indonesia. Itulah yang disebut membeli pasar primer. Itulah jalan yang dibuat melalui 41 undang-undang nomor 2. Seperti itu. Jadi, Mahkamah Konstitusi juga ikut andil bertanggung jawab sesungguhnya atas peristiwa yang terjadi. Karena Mahkamah Konstitusi kan menolak gugatan kita-kita pada waktu itu. Perpusatu dan undang-undang nomor 2. Itulah yang memberikan kebebasan seluas-luasnya. Ya kan? Depisit anggaran. Boleh lebih dari 3 persen, 1, 2 persen, 8 persen, 10 persen. Boleh. Terus boleh utang tanpa ada persetujuan DPR. Boleh menggunanya suka-suka. Karena terjadilah yang namanya dana bansos dan lain sebagainya. Bajakan seperti itu. Bukan dalam rangka untuk menyelamatkan. Menyelamatkan bangsa ini dari pandemi. Tapi jadikan pandemi ini peluang. Untuk mengkapitalisasi uang, modal, dan mengkapitalisasi kekuasaan. Seperti itu. Nah ini yang terjadi. Kenapa? Kalau memang serius, dari sejak awal seharusnya pemerintah mengambil lockdown. Kita sudah usulkan dari sejak awal. Tapi kan main-main. Bahkan dari 3 bulan pertama itu mengatakan gak mungkin COVID masuk. Karena izinnya berliku-liku di Indonesia. Kita tropis. Kita suka makan nasi kucing dan macam-macam itu. Pernyataan. Terus yang kedua adalah. Itu pasal kedua menjadikan. Ya kan? Menjadikan ini adalah sumber. Untuk menyelesaikan sumber untuk mengatasi ekonomi. Kita yang kuara-kuara akibat diambil secara ugal-ugalan. Seperti itu. Jadi untuk menampak itu, itu problem kedua di pandemi. Setelah itu masuk lagi pandemi ketiga. Itu dijadikan alat legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Nah dalam rangka mempertahankan, menggunakan pasal-pasal pandemi itu dalam rangka untuk menyerang. Untuk melumpuhkan, untuk melembahkan potensi-potensi kelompok kuts and kuts itu oposisi yang berseberangan dengan cara, tindakan, pikiran, kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti itu. Maka apa kasus yang habib berzik itu adalah kondisi senkoanonnya yang seperti itu. Apa yang dialami oleh kami-kami? Kami, ya kan, tiga orang aktivis kami yang pusat. Saudara Saganda Nenggolan, Saudara Jumhur Anton, ya kan, terus Saudara kita yang di Sumatera Utara, Saudara kita di Jawa Barat, Saudara kita ada di Jawa Timur. Itu adalah kondisi yang menjadikan pandemi adalah untuk sebagai alat pemusnah, alat pemungkul dari lawan-lawan ini seperti itu. Nah, jadi menurut saya adalah kondisi sekarang ini di ujung, betul, persoalan kita sangat serius sekali. Apa semua ini kalau kita mau menggunakan bahasa yang gampang, enggak usah kita menggunakan bahasa-bahasa ekonomi, rakyat enggak paham. Rakyat itu enggak paham seperti itu. Kita menjelaskan kepada rakyat, termasuk juga peserta Zoom meeting sekarang pagi ini, ya kan, jangan senang rakyat hanya dikasih uang 300 ribu, ya kan, 400 ribu, mungkin 500 ribu yang BLT langsung, yang masuk ke rekening-rekening atau langsung itu, tapi rakyat membayar, berlipat-lipat lagi, akibat apa? Karena itu uang dari utang. Akibat dari uang utang, maka ada kuasa konsologisnya. Apa kuasa konsologisnya? BBM seharusnya turun, pada waktu turun tidak diturunkan. Yang seharusnya pupuk mendapat subsidi, karena hutang harus kewajiban dan lain sebagai membayar, subsidinya dicabut. Listrik yang seharusnya murah menjadi naik, itu akibat hutang semua itu. Yang diambil seperti itu. Apa? Semua persoalan-persoalan itu akibat kebijakan ekonomi yang salah urus, yang akhirnya membuat susah rakyat secara keseluruhan. Jadi di secara ekonomi, ini keadaan sudah semeraut betul. Pertanyaan berikutnya, apakah tidak ada perbedaan pandangan? Nah, ini tadi kan pertanyaannya saat selamat. Bagaimana sikap dari partai-partai yang exiting, maupun mereka juga mengalami. Jangan kita bayangkan juga, di eselon-eselon satu, eselon-eselon dua, di kementerian keuangan itu mereka pusing juga. Sekarang ini. Kita lihat aja nih episode-episode ke depan, kita saksikan aja. Bisa-bisa ada menteri ini, dalam waktu dekat ini yang mau mundur ini. Iya kan? Iya kan mundur. Karena salah satu, kepercayaannya menteri keuangan itu, sahabat-sahabat kita yang menyatakan keadaan sekarang ini sungguh parah. Fokus kondisi ekonomi kita sudah parah dan sebagainya. Begitu juga harmonisasi antara kementerian. Kita lihat aja nih, senetron pelam ini, ke depan ini. Kedepan ini, ya sekitar Agustus-September ini akan ada fenomena-fenomena politik juga. Jadi tidak tadi apa yang dikemukakan itu, jadi melihat politik ini tidak, dia linear, tidak berjalan lurus. Dia bisa berputar-putar hari ini, dia menjadi kawan, besok menjadi lawan, dan sebagainya. Yang akan terjadi. Karena kondisi kita sudah sungguh memprihatinkan. Kita nggak punya uang lagi. Oleh karena nggak punya uang itulah, maka harus ada yang namanya sumber. Salah satunya itu ID. Jadi dua, tadi satu disebutkan oleh Adinda Ahmad Ozenuddin itu adalah mencoba untuk membuat tech amnesty kedua, walaupun dengan bahasanya ada pengakuan, akta. Itu kan tech amnesty. Artinya, nah ini bahaya ini. Artinya, pemerintah meyakini betul setelah tech amnesty yang pertama sudah ada perampokan-perampokan uang lagi. Kan yang namanya tech amnesty pertama itu pengampunan. Dari duit-duit haram, uang-uang haram yang selama dikelola, diakui, diambil, dipotong 2 persen, dipotong 2,5 persen, setelah itu duit itu menjadi bersih. Dan kalau baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Kalau sekarang ada tech amnesty jilid 2, dengan bahasanya adalah pengakuan kata seperti itu. Artinya, pemerintah mengkonstatir betul, ada lagi rampokan-rampokan baru. Kita nggak tahu apakah ini nanti uang-uang giwas raya, uang-uang yang namanya Asabri, atau uang-uang Bansos, atau uang-uang yang lainnya ini. Karena ribuan triliun juga kan, dalam reaksi pandemi ini, yang ingin di-blonding, di-laundry, sedemikian rupa. Sehingga, itu yang pertama. Yang kedua adalah, isu tentang menaikkan pajak, tentang kebutuhan, PPN. PPN ini, langsung dia, diterima. Dan itu bisa, lumayan, lumayan, kalau itu dilakukan, karena konsumsi kita cukup tinggi, di Indonesia ini besar sekali, itu sekitar 100 triliun, kalau pajak itu dinaikkan, itu akan dapat negara. Antara angka saya, lupa hitungannya Pak, Bang Said Hiddu itu, kemarin kita diskusi, itu hampir, baik Said Hiddu maupun, Prof. Antoni, itu akan mendapatkan angka 100 sampai, 105 triliun, dari kenaikan, pajak-pajak tadi, kebutuhan sembako, dan lain sebagainya, seperti itu. Bahkan sekarang kan, Sri Mulyani, apalagi yang mau dinaikin, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus kita, kalau ditambah lagi dengan, yang lain-lainnya, mungkin mencapai, angka 200. Apakah angka 200 triliun itu, betul-betul tidak, kita masih butuh, tadi saya juga menyatakan, utang 1.200, kadangkan potensi 1.800, berarti, kurang 600 triliun lagi. 600 triliun itu, itu hanya untuk, biaya-biaya pokok, bukan biaya pembangunan. Nah 600 triliun itu, dari mana angkanya? Salah satunya tadi. Salah satunya tadi itu, adalah, dalam rangka, untuk menaikkan. Itu masih kurang lagi. Dari mana angkanya? Dari mana angka tahun depan ini, yang akan, mau, apa namanya, untuk mengejar korporasi besar, sudah tidak mungkin. Karena korporasi besar, sudah membayar inden, membayar pajak, itu kan tahun-tahun itu, mereka sudah hitung, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, saya bukan, bagaimana, isu tentang, Projo, Jokpro, 2024, bukan itu. Sekarang ini, jangan-jangan kita masuk, dalam stream, bahwa kita sibuk, mendiskusikan, Jokpro 2024, seperti itu, ya kan, tapi ada hal-hal, yang sesungguhnya genting, kita lupa, untuk mendiskusikannya. Sehingga, kita dikasih, pil tidur, bahwa kita mendiskusikan, seolah-olah, begitu penting banget, ini seolah-olah, akan terjadi betul. Itu, 2024, ini masih lama. Masih, 3 tahun lagi itu. 2021, 2024, ya masih, 3 tahun lagi. Sedangkan, yang dihadapi ini, bulan demi bulan, yang sedang dihadapi oleh, sekarang pemerintah ini. Antara, sekarang bulan Juni, mencapai Agustus, kan tinggal 2 bulan. Mencapai Desember, tinggal 6 bulan lagi. Itu keadaan yang, sangat genting. Nah, agar, kondisi rakyat, dan kondisi para intelektual, yang tidak lagi, membicarakan, utang, tidak lagi, menunjukkan selisih, yang begitu besar, ya kan, bagaimana mendapatkan itu, maka disuguhkan, permainan baru juga. Satu, kemungkinan. apa, mendiskusikan, karena tahu, kalau bicara masalah, pasti perdebatannya, cukup tinggi. Buktinya, ah, Cak Selamat, mengadakan diskusi ini. Itu loh. Itu, itu buktinya itu. Cak Selamat, padahal, ada hal yang, lebih serius lagi, yang bagaimana, kita menghadapi, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau, seandainya, apa yang dikemukakan, oleh BPK, menjadi sebuah kenyataan. Tadi, Adina Uzinkan, sudah menyatakan, bahwa, kita potensi, gagal bayar, istilahnya. Tidak mampu lagi, membayar utang. Karena kan sudah jelas, itu lembaga negara, BPK itu, mengatakan kita. Itu satu. Yang kedua, ada, jadi, kita sibuk di sana. Yang kedua, hasil audit BPK itu, kemampuan, pemerintah pusat, untuk mentransfer, untuk mentransfer, ke daerah, sangat rendah, hanya beberapa daerah, yang mampu, hidup, sendiri, hanya dua, atau tiga, seperti itu. Artinya, selebihnya, daerah itu, tergantung, dari, dak, atau dao, yang ada dari pusat. Sedangkan dak, dan dao, tidak mungkin ada alirannya, karena sumbernya, yang ada. Itu kan, apa yang dikemukakan, oleh BPK itu, walaupun dengan, bahasa-bahasa akutansi, bahasa-bahasa, yang cukup tinggi, itu sudah mengingat ini, bahaya besar di depan ini. Negara gagal bayar hutang, uang akan dikirim, ke daerah juga tidak ada, dan lain sebagainya. Terus apa, respon rakyat, respon masyarakat, terhadap ini, mendiskusikan itu. Kan, minim. Kita sibuk, ya kan bukan, ini penting juga, jangan berkecil hati, penting juga ini. Ya kan, penting. Nah, bagaimana umat, mengkonsolidasikan, saya kira konsumsi ini, tidak dimakan sama Ormas. Nggak makan Ormas. Ya kan, Ormas nggak makan. Nggak, apa, jualan ini, barang ini, nggak, nggak laku. Jualannya BPK, tidak laku. Tidak dimakan oleh Ormas, tidak dimakan oleh kita. Seharusnya kita, mengeksplotasi. Seharusnya kita, apa, menurunkan lagi, apa temuan BPK itu, menjadi diskus publik, sehingga pada kesimpulan, inap, kalau mau selamat, hentikan. Sekarang ini. Jadi kita sudah tidak lagi berpikir, jog pro seperti itu, pel penenang itu, orang nggak mungkin, memang, partai-partai yang dikemukakan, Ahmad Aziz, saya kan temuan, pimpinan partai. Sudah cukup lah bang, kita tersandera selama ini, kita punya jurus keluar, dan dipintu-pintu, mereka juga mau melepaskan diri juga. Memang Cak Imin, nggak mau jadi presiden. Memang Zul Kipli, nggak mau jadi wapres, seperti itu. Orang lah nyala aja mau kok, ya kan, yang tidak punya partai, seperti itu. Tapi kan mereka menunggu, menunggu. Jadi, isu itu, menurut saya, nggak dimakan lah, isu perubahan aminemen, mereka juga takut. Karena berkonsekuensi logis juga, kalau ada isu tentang memperpanjang, kan tidak salah, tidak salah kalau ada isu memperpendek. Kan lawannya panjang, pendek. Memperpanjang, ya memperpendek lawannya. Apa nggak mungkin? Mungkin terjadi, orang aminemen itu hanya satu, kok isu yang pertama dulu, hanya untuk membatasi masa jabatan presiden. Akhirnya kan berkembang. Macam-macam, macam-macam berkembang. Nah, dengan kondisi yang itu, saya usul, ya kan, nanti saya kaitkan dengan politik umatan, usul Cak Selamat, mari kita bedah, temuan BPK itu, ya kan, supaya umat sadar, umat tahu, BPK sudah mengingatkan, eh, negara kamu ini dalam keadaan bahaya, genting, ini kan size of genting itu belum ada, di rakyat kita. Kenapa rakyat kita masih merasa, enak-enak saja. Kenapa dikasih tadi, 300 ribu, 400 ribu, sekarang kan, mereka mencari uang, sebanyak-banyaknya, untuk menyuap rakyat. Itulah yang terjadi juga, kalau kita Arab Spring pada waktu itu. Ternyata di sekolah-sekolah, Arab itu, Saudi dan lain-lain, membagikan uang, takut. Nah, ini juga mereka lakukan, berbagai macam cara, untuk mencari uang, untuk menyuap lagi rakyat, melalui, yang namanya subsidi, 300, atau 400, atau 500 ribu, per bulan itu. Jadi, sesuatu itu menurut saya, nah, sekarang, yang terakhir adalah, bagaimana, politik keumatan ini. Bisa diperpendek Bang? Ya. Agak pajak juga Pak Gini? Bisa panjang, bisa pendek kan tadi, kalau ada pajak. Silahkan, silahkan Pak Gini. Nah, politik keumatan tadi, sudah banyak cukup. Saudara Masri kan, sahabat saya sudah menyatakan, seperti itu. Memang kita gak serius, bicara masalah politik ini, bahkan ada masih ada, segelompok kita, anti. Kalau kita bicara politik, tidak bisa kita bicara, masalah politik keumatan, non-partai. Politik keumatan non-partai, itu tidak berdampak, ya, secara langsung. Ya kan? Kenapa dulu Islam kuat? Kenapa ajaran-ajaran Islam itu, bisa tegak? Kenapa sikap-sikap? Kenapa melalui jalur politik, kepartaian, yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu, yang namanya, Masumi, yang namanya P3, padahal itu awal-awalnya. Kenapa P3 bisa menolak, undang-undang perkawinan, dan lain sebagainya. Kena instrumennya, gak ada lain pilihan kita, dan pilihan orang-orang tua kita, memilih negara ini dalam bentuk republik. Itu kan pilihan orang-orang tua kita dulu. Memilih adalah jalur, dakwah melalui politik itu, melalui partai politik itu pilihan kita. Belum ada instrumen lain, yang sekarang ini bisa menggantikan, seperti itu. Belum ada. Bukan kita gak mau, belum ada. jangankan itu adalah, proses hilafah aja, yang menjadi diskursus aja, kehalifahan, kehilafahan itu, berapa persen, dari jumlah rakyat Indonesia, padahal itu kan, air-air Quran. Jadi berapa persen orang Islam, ya kan, juga yang memahami, ya kan, tentang konsep dan proses itu, dibandingin dengan total, totalitas masyarakat kita, yang ada seperti itu. Nah jadi, menurut saya, ada persoalan tadi saya kemukakan, ada yang kedua, persoalan, ada yang tadi saya setuju, apa yang dikonstantir oleh Saudara Masri. Ini ormas kita ini, ya kan, dia senang betul, ya kan, bahwa ormas-ormas mereka udah besar, banyak jaringannya, anggotanya, so, what setelah itu? Gak usah jauh-jauh nih, saya ngajar di Muhammadiyah. Kita sampai saat ini, ini mau ngurus, S3 Muhammadiyah, hukum, udah memenuhi syarat-syarat, sampai saat ini, sampai detik ini, SK-nya belum turun, blitnya seperti itu. Itu, Muhammadiyah jumlahnya besar, Muhammadiyah, UMJ, membuka fakultas S3, hukum, sampai saat ini, belum izinnya, belum turun, padahal syarat-syaratnya, itu kan keputusan politik juga. seperti itu. Dan banyak, banyak lagi yang ingin saya sampai, jadi oleh kenanya, kalau saya, mungkin saya, Saudara Masri, Ustadz Yul Gifri, ini kan kita di partai ini, bukan bahati juga, bahwa kita, mempersiapkan diri juga, untuk pemilu, 2024, kita juga belum bisa membayangkan, apakah ia pemilu 2024, bisa jadi, bisa dia dipercepat, bisa diperlambah, tapi, institusi partai, karena kita sepakat, kecuali kita belum, sebagai berbangsa negara, adalah elemen penting, maka kita harus menyiapkan, elemen penting itu, partai itu. Ya kalau Cak Selamat, Adina Ahmad, Rizanuddin, belum pas-pas betul, masuk Masumi, belum pas-pas besul, masuk P3, belum pas-pas besul, masuk BDRI, buat juga lah partai juga, partai Cak Selamat, kayak gitu. Oke. Jadi kayak seperti itu, jadi menurut saya, jangan kita anti, dan sesama kita perlu, yang namanya, sudah lah, jangan ribut, menyerang sesama kita, ngapain, ya kan, ya sudah lah, fokus masing-masing, fokus masing-masing, fokus membesarkan diri masing-masing, nanti kita bentuk, temunya di aliansi, bersama seperti itu. Bisa nggak terjadi aliansi? Bisa. Dan itu pernah terjadi, bukan hal yang belum pernah terjadi, aliansi bersama, tahun 55 itu, di Konstituante, maupun di Parlemen, ketemu Masumi, ketemu NU, ketemu PSI, ketemu pada ide besar. Dan nanti kita berharap, bahwa dari 5 partai yang ada, ditambah dengan partai yang belum ada ini, akan ketemu. Yang paling penting kita mendorong, supaya lolos semua. Di samping ada nanti pekerjaan PR, kita menghilangkan, parliamentary treasure, karena parliamentary treasure, bahkan jangka panjang, dalam rangka penunggalan partai, atau partai tunggal, dengan perjalanan. Itu nanti topik tersendiri lagi. Oleh karena itu, menurut saya, mari kita mendiskusikan hal-hal pendek aja, Pak Cak Selamat. Jangan hal-hal yang panjang. Ini penting nggak apa-apa. Tapi hal-hal pendek, mari kita bedah, mari kita eksplotasi, mari kita apa namanya, laporan audit BPK itu. Itu mengerikan, sebagai berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Nah, ini ada Ustaz Maldani Alisairah ini, sahabat lama saya. Wah, Ustaz Maldani. Saya senang, saya nggak ada DPR. Mudah-mudahan, Maldani Alisairah bisa bersahabat, dengan partai Masumi. Ya kan? Harus. Bisa bersahabat juga dengan partai keorang. Bersatu semuanya. Oke, cukup. Bagus akan jadi ya. Cukup ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. JazakAllah Quran.